Memangnya si Nasific ini dia suka ngagetin gitu ya, agak ngagetin tiba-tiba ada produk baru lagi, ada produk baru lagi And kali ini dia ngeluarin lip tint, tapi formulanya glossy atau juicy tint bisa dibilang, yang formulanya aku suka banget Dan dia itu aplikatornya kayak dough food aplikator gini, enak banget untuk ngeaplikasin produknya ke bibir Kalau dia udah stain tuh dia kayak gini, walaupun udah aku usap-usap dia budge proof gak kemana-mana which is good Karena stain powernya berarti oke Produksi boxnya dia itu mica gitu, ada beningnya, ada light pinknya juga, tulisannya hologram, very nasific banget Terus kalau the product itself, packagingnya light pink, dan tutupnya dia itu clear, terus gagangnya clear, dan aplikatornya dough food aplikator Ini udah aku urutin dari atas sampai bawah itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, jadi dia itu memang tonenya beda-beda Ada yang merah, ada yang warna kayak bata, ada yang warna merah bata yang lebih deep, ada yang agak pink, sama ada yang agak-agak nude gini Gak tukang roti lewat Nasific ngeluarin produk baru lagi, aku gak ngerti ya, mereka tuh memang udah planning untuk mengeluarkan produk terbaru mereka kayak berturut-turut gitu Di setiap bulan atau setiap 2 bulan gitu, kalau gak salah, let me know kalau aku salah Tapi kayak, wow, ada produk baru, terus beberapa lama kemudian produk baru lagi But I think this is the most exciting one, karena aku suka banget juicy lip tint, glossy tint Karena dia lip tint, long wearing, tapi glossy, dan bikin bibir tuh tetep moisturized all day Jadi walaupun dia stain, walaupun warnanya awet, tapi dia gak bikin bibir kering gitu loh, kalian ngerti kan maksudnya Ini tuh harga satuannya di Shopee yang aku lihat, itu Rp130.000, tapi sekarang lagi ada promo, cuma Rp99.000, ya sekitar Rp100.000 gitu lah ya Udah free photocardnya Chenyol, kalau gak salah Dan ada juga yang harganya bundle gitu, Rp180 sekian, kayak Rp190.000, udah dapet 2 shade, plus photocardnya si Chenyol Atau siapa gitu, satu lagi aku gak tau, tapi photocardnya terbaru gitu, beda dari yang sebelum-sebelumnya Dari yang nomor 1 ke nomor terakhir itu, dari nomor 1 ke nomor 5 itu ternyata dia makin lama makin nude Jadi aku swatchnya bakalan dari yang paling nude ke yang paling merah Jadi urutannya terbalik, dari 5 ke nomor 1 Soalnya yang nomor 5 itu paling nude, dia paling kayak bisa dihapus gitu Itu since it's juicy thin, walaupun dia stain, tapi kayak masih bisa aku hapus karena dia glossy gitu kan finishnya Semoga warnanya gak bias, tapi nanti juga akan aku swatch di tangan supaya kalian bisa ngeliat swatchnya di bibir sama di tangan seperti apa Shade yang pertama ini yang aku swatch aja adalah yang nomor 5, yaitu My Heart's Ice Wear Ini tuh in real life aslinya kayak nude pink gitu Jadi dia sebenernya nude, tapi agak pink Cuma somehow mungkin karena aku pake background fuchsia pink gini, jadi warnanya agak-agak pinky pitch Tapi sebenernya tonenya masih lumayan nude untuk ukuran lip tints Next, ini shade 04, nama shadenya silky fake Aku gak tau ya di Korea itu kenapa yang nama shadenya ada kata fake-nya itu Biasanya tuh warnanya tuh lebih ke juicy, pinkish, nude gitu Tapi masih di tone pink, tapi juga kayak MLBB gitu loh, kayak my lips But better, it's so freaking good I think this is my favorite from all the shades Dari 5 shades, aku suka banget si 04 silky fake ini Next, ini ada 03 Apple of Romance, ini juga my favorite shade Kayaknya ini kedua my favorite shade, soalnya dia tuh warnanya kayak merah bata gitu Tapi masih lumayan deep, dan again aku bakal mention lagi Kalau misalnya Korea Lipton tuh jarang banget yang texture juicy ya, jarang yang warnanya warm tone kayak gini Dan aku seneng banget mereka punya shade ini Alright, next, ini yang nomor 2, Apricot Jam, dia gak beda jauh sama yang Apple Romance tadi Cuma dia lebih light menurut aku, dia lebih ke peachy tone gitu daripada warna bata Actually aku juga suka sih sama shade ini karena dia masih warm tone, gak melulu cool tone Jadi keliatannya kayak bagus banget, masuk banget di warm tone seorang Indonesia And then ini yang terakhir yaitu nomor pertama 01, Mellow Peach Tapi dari namanya kan Mellow Peach, harusnya agak peach Tapi menurut aku ini lebih masuk ke universal red Jadi kayak merahnya, merah pada umumnya yang biasa ada di shade shade lip tint pada umumnya gitu loh Dia kayak bisa untuk all skin tone, karena dia bagus banget warnanya kayak merah pas gitu And then disini aku mau tes ke kalian, maksudnya ngasih liat ke kalian Ini aku tap-tap pake tisu kering, aku pengen ngasih liat ke kalian staying powernya seperti apa Cuma aku gak akan tes ketahanan, tapi as you can see ini udah aku gosok-gosok pake tisu kering ya Take a note, it's a dry tissue Tapi kalo misalnya kalian pake micellar water memang dia akan sedikit kehapus Cuma kalo misalnya pake tisu kering dan mungkin kalo misalnya kalian makan makanan yang ringan Makan cantik, gak makan gorengan mungkin akan stain di bibir kalian dengan tahan lama Anyway, thank you so much for watching And jangan lupa di subscribe and check description box kalo misalnya kalian mau belanja via Shopee Thank you so much for watching